Pemirsa kami ajak Anda untuk mengetahui langsung bagaimana persiapan dari tim pemenangan Anies Baswedan Muami Iskandar untuk esok hari pendaftaran di KPU. Kita langsung simak pernyataan berikut ini. Bahwa tidak punya tanggungan hutang, surat keterangan bahwa yang bersangkutan bukan terpidana. Kemudian yang berikutnya surat keterangan terdaftar sebagai pemilih di KPU Desempat. Kemudian juga kartu nomor pokok wajib pajak. Yang kedelapan surat tanda terima dan bukti penyampaian LHKPN. Kemudian tanda bukti penerima dan surat memberi tahun-tahunan pajak jadi kewajiban perpajakan. Kemudian tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Surat keterangan tempat tinggal. Kemudian juga surat keterangan mengenai keluarga negaraan ijazah. Dari mulai SMA alias sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian surat pernyataan bakal calon bermetre. Dari mulai hidup sampai dengan foto. Dan terakhir kita dimintakan untuk menyampaikan semacam statement motivasi. Sedang disiapkan dan disulurkan. Di samping itu juga formulir-formulir yang diharuskan seperti formulir pencalonan, formulir kesepakatan parpol dengan paslon, formulir kesepakatan antar parpol untuk menjalankan Pak Anies dan Pak Mohemin. Begitupun rekomendasi. Kemudian juga visi-misi yang sudah dirumuskan sejak beberapa waktu lalu. Kemudian juga surat penunjukan petugas penghubung. Sampai pada surat pengajuan pembukaan akses silon PPWP dan penunjukan administratur dari proses ke depan. Jadi Alhamdulillah semua persyaratan sudah kita penuhi dan besok kami siap untuk berangkat mendaftar. Visi-misi sudah di-upload di webnya KPU. Dan ini adalah hasil proses panjang baik melalui paslon mendengar dari masyarakat maupun mendengar dari para ahli, para praktisi. Sehingga perumusannya insya Allah sudah mewakili aspirasi yang dikendakil oleh masyarakat Indonesia. Ijinkan saya menyampaikan urutan acara besok pagi. Jadi insya Allah diawali dengan sholat subuh di kediaman masing-masing Pak Muhemmin dan Pak Anies. Kemudian Pak Muhemmin akan bergerak dahulu karena akan menuju ke tempatnya Pak Anies Baswedan. Menjemput kemudian bersama-sama akan menuju ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera. Di sana akan disambut oleh pengurus. Nanti Pak Sekjen menjelaskan. Dari sana kemudian nanti bergerak ke kantor DPP PKB. Ada kegiatan doa dari Poro Keadilan Sejahhtera di PKB. Sekaligus akan menjemput pimpinan PKB untuk bergerak menuju ke Partai Nasdem. Nah dari Partai Nasdem di sana ada acara sedikit. Di PKB dan di Nasdem akan dijelaskan masing-masing oleh Pak Sekjen. Sudah itu akan bersiap bergerak menuju kantor KPU. Sebagian dengan kendaraan chip terbuka, sebagian dengan kendaraan biasa. Tapi pada waktu Bapak-Bapak dan Ibu bergerak dari Nasdem, masa pendukung, para relawan sudah berada di sekitar KPU. Jadi memang mereka kelihatannya akan bergerak pagi karena sebagian bermalang di sekitar KPU. Luar biasa ini, kita syukuri. Tapi juga agar supaya pada pukul 10 mudah-mudahan sudah selesai. Karena kami juga dapat informasi bahwa ada pas online yang akan mendaftar pada jam 11. Jadi diharapkan 10 selesai. Nah selesai prosesi di KPU, maka begitu keluar, capres dan capres akan memberikan orasi pendek. Kemudian bergerak menuju ke HI dan insya Allah dari sana akan kembali ke tempat masing-masing. Sebagian menggunakan kendaraan umum. Jadi akan naik Transjakarta, MRT dan kembali ke tempat masing-masing. Kepada KPU, seperti kita ketahui, 3 sejen telah memberikan surat pemberitahuan. Tapi juga kepada otoritas keamanan seperti Mabes Polri, Polda, Polres dan Dinas Perhubungan. Kami sudah berkoordinasi dan terima kasih kepada beliau-beliau yang memberikan dukungan penuh. Sehingga insya Allah besok proses pendaftaran akan berjalan tertib dan masa kita juga akan tertib sejak datang pagi hari sampai dengan bubaran. Mungkin demikian penjelasan ringkas flow yang akan terjadi besok. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta. Ya mungkin besok sedikit akan terganggu karena penuhnya masa. Dan juga terima kasih untuk pengerjaan ini. Demikian dari kami. Saya kembalikan kepada Mas Angga atau langsung ke Pak Sikjan. Saya kembalikan kepada Mundo Hacar. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudirman Syed. Mungkin berikutnya dari Pak Hermali Tasim dari Nasdem untuk menjelaskan kondisi. Oh iya, sorry. Dari Pak Alibakar, maaf. Untuk menjelaskan dari PKS. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Syed. Seperti yang Anda saksikan bersama tadi, sudah ada kesiapan dari tim pemenangan Anies Muaymi Iskandar. Esok hari sudah siap mendaftar dari subuh. Caimin sudah bergerak ke rumahnya Anies untuk dijemput. Kemudian akan bergerak ke DPP-PKS, lanjut ke PKB. Dan berakhir di Nasdem akan bergerak ke KPU pada pukul 8. Dan informasinya akan selesai pada pukul jam 10 pagi esok hari. Karena jam 10 pagi akan ada koalisi lain yang akan mendaftar. Informasinya adalah Ganjar Mahfud. Kemudian yang diharapkan adalah tertib untuk pendaftaran besok. Karena 3 sekjen dari PKB, PKS dan juga Nasdem sudah bersurat ke kepolisian bahwa mereka akan melakukan sejumlah arakan pendaftaran hingga nanti ada orasi dari Anies dan juga Muaymi Iskandar yang akan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia.